Intro Cepat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau kita berbicara kasih Maka itu menjadi bagian atau identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Mengapa jadi bagian identitas bagi kita? Karena kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa Besar dengan kasihnya Kasih yang terkasih Kasih yang mau mengampuni Kasih yang mau menyelamatkan kehidupan manusia Dan kasih yang membawa orang untuk menuju pada kehidupan yang kekal Jadi kasih menjadi bagian yang penting harus kita berlakukan Nah dalam bacaan kita hari ini dari 1 Korintus 13,8-13 Kita juga berbicara soal kasih Kenapa kasih ini dimunculkan di jemaat Korintus? Karena terjadi sesuatu persoalan Atau ada beberapa persoalan yang mereka hadapi Jadi surat ini ditulis untuk menjawab beberapa persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat Dan sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi Nah konteks pasal 13 adalah komentar dari Paulus yang tajam Atas keadaan jemaat Korintus yang tidak memperlakukan kasih atau tidak mengenal kasih kembali Yaitu seperti contohnya adalah Mereka bertikai antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya Kemudian semangat untuk membalas dendam Kemudian ketidakpedulian terhadap mereka yang lemah imannya Dan sikap masa bodoh terhadap mereka yang miskin Nah oleh karena itu dikatakan Yang menariknya juga Ada beberapa jemaat juga yang memiliki karunia-karunia dari Tuhan begitu loh Tapi sayang karunia-karunia itu Digunakan bukan untuk membangun persekutuan Tapi untuk menyombongkan diri Dan menjatuhkan orang-orang yang lemah imannya Nah hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan Paulus menyatakan mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus Bahwa orang yang memiliki kasih Nah kalau dalam bahasa kita kasih ini terjemahkan dalam bahasa Yunaninya adalah Kasih agape Yaitu kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan ataupun balas budi Jadi kalau orang memiliki kasih Maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Khususnya bagaimana dia memperlakukan perbuatan yang baik kepada sesamanya Dia akan menjadi sabar, murah hati, tidak sombong, dan seterusnya Nah itu dimunculkan dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 Lalu dalam bacaan kita hari ini Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 Paulus membandingkan keunggulan yang namanya kasih Dengan karunia-karunia roh yang jemaat miliki pada saat itu Yang pertama dalam ayat 8 sampai dengan 10 Paulus mau mengatakan bahwa kasih itu kekal Kenapa kasih itu kekal? Karena kita memiliki Allah yang kekal Nah sedangkan dikatakan begini Sedangkan kalau kita berbicara yang namanya karunia-karunia itu sendiri Yaitu seperti nubuat, berbahasa roh, pengetahuan Itu dikatakan akan berhenti Akan berakhir Akan dikatakan juga hanya dimiliki oleh manusia itu saja Dan dikatakan karunia-karunia itu sendiri tidak kekal Sedangkan kasih itu kekal Karena tadi saya katakan Kasih itu adalah Allah Allah itu adalah kekal Dan kasih itulah yang membawa kehidupan orang percaya pada hari ini Dan juga pada kehidupan yang akan datang Itu keunggulan yang pertama Kasih yang kekal Lalu hal yang kedua Kasih sejati itu dimiliki Atau kasih sejati itu hanya dimiliki Dengan iman yang dewasa Sehingga orang dapat memahami Maksud Allah dengan baik Nah sedangkan karunia-karunia Yang dipakai untuk menyombongkan diri Adalah sebuah kebodohan Kenapa kebodohan? Itu kan karunia dari Tuhan Harusnya untuk Tuhan Tapi dipakai oleh beberapa jemaat Untuk menyombongkan diri Itu kebodohan Sekali lagi dikatakan Kasih bisa dimiliki Dengan iman yang kokoh Dengan iman yang dewasa Kemudian dikatakan yang ketiga Dalam bacaan kita ini Dalam ayat yang ketiga belas Adalah kesimpulan akhir Atas pasal tiga belas secara keseluruhan Di sini Paulus tidak bermaksud untuk Mengurutkan nomor satu, nomor dua, nomor tiga Begitu gitu lebih besar Nomor satu dan sebagainya Tapi mau dikatakan Bukan dikatakan bahwa Kasih itu sendiri Merupakan karunia Allah Bagi manusia Tiga yang namanya Iman pengharapan kasih itu adalah Karunia dari Allah Oleh karena itu Paulus mau menggambarkan begini Yang pertama Iman adalah dasar kepercayaan Untuk manusia Menerima keselamatan Dari Tuhan Yesus Kristus Dan hidup kekal di surga Kalau kita punya iman Maka dengan iman itu Menghantar kita Pada kekekalan hidup Menghantar kita Pada keselamatan dari Tuhan Yang kedua Kalau kita berbicara pengharapan Itu adalah daya tahan orang percaya Dalam menjalani hidup percayanya Di tengah dunia ini Yang penuh dengan tantangan Kalau ada tantangan Dia punya pengharapan yang teguh Kepada Tuhan Maka dia kuat Menjalani kehidupan ini Yang ketiga adalah kasih Nah kasih ini Adalah pengikat persekutuan Antara orang percaya Namun Kasih menjadi hal yang utama Karena keselamatan Dari Tuhan Yesus Kristus Terjadi karena kasih Tuhan mau mengasihi kita Karena kasih yang agape tadi itu Jadi itu kasih yang kuat sekali Dan dikatakan Baru setelah itu Kalau sudah muncul kasih Baru setelah itu muncul Yang namanya iman dan pengharapan Jadi mula-mula ada kasih Setelah kasih itu diberikan manusia Baru ada karunia yang tadi namanya Muncul yang namanya iman dan pengharapan Kasih dapat menyatukan hubungan yang rusak Karena dosa Antara Allah dengan manusia Dan manusia dengan sesamanya Nah jadi Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini Kita mau belajar begini Yang pertama Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh Dikatakan dalam Ketaatan dan kestiaan Pada kehendak Tuhan Jadi kita harus mengasihi Allah Dengan sungguh-sungguh Itu supaya kita taat Dan supaya kita setia Atas apa yang dikendaki Tuhan Sehingga Ketaatan ini akan menghasilkan pengenalan Kepada Tuhan Semakin baik Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Semakin kita taat Semakin mencari Tuhan Maka benar-benar kita akan melihat kasih Tuhan itu Yang kedua Kasih pada Tuhan Itu harus diwujud nyatakan Bagaimana Memperlakukan kasih Di tengah-tengah Hidupan Sesama kita Tanpa pamrih Atau Dikatakan Kasih agape Sehingga tercipta Yang namanya Kalau kasih itu diberlakukan Di tengah-tengah persekutuan Tercipta yang namanya Kesabaran Ya Kemudian Tercipta yang namanya Ketentraman Kemudian juga Di tengah-tengah persekutuan Kalau ada kasih Saling menopang Khususnya bagi iman yang lemah Kita kuatkan iman yang lemah tersebut Orang tersebut punya pergumulan Kita kuatkan Bukan kita jatuhkan Bukan kita hakimi Begitu Sehingga benar-benar Kasih itu dapat dirasakan Di tengah-tengah persekutuan kita Kalaupun Kita memiliki karunia-karunia Ya katakanlah Seperti bernyanyi Bisa berdoa dengan baik Berkata-kata dengan bijak Dan lain sebagainya Itu bukan dijadikan Sebagai ajak untuk Pamer diri Atau sombong rohani Tapi karunia-karunia kita miliki Untuk membangun Persekutuan Jadi Mari kita berlakukan Kasih juga nih Kepada sesama kita Sehingga kita lihat Yang makna salibnya jelas tuh Yaitu ketika kita berbicara Sesuatu yang namanya Vertikal Maka kita berbicara Bagaimana kita mau Mengasihi Tuhan Itu dengan sungguh-sungguh Lalu kita wujudkan Kasih itu Dalam hubungan yang Horizontal dengan Sesama kita Kalau kita utuh Melakukan kasih itu Maka Tuhan Senantiasa berkenan Kepada kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati